Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang semati para Menteri Banglima TNI, Gubernur Provinsi Kametan Timur, Bupati BPU, Yang Mulia Duta Besar Negara-Negara Sahabat, para pimpinan Lembaga Bumi Internasional, Bapak-Ibu hadir dan undangan yang berbahagia. Dalam membangun Ibu Kota Nusantara, sebelum itu dimulai, saat itu saya perintahkan kepada Menteri KLHK, Ibu Siti, Ibu Menteri, tolong yang dibangun pertama itu adalah persemayan. Karena nanti akan kita butuhkan untuk menghijaukan kembali Ibu Kota Nusantara, tetapi juga di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, sehingga kita juga memiliki persemayan besar dalam rangka rehabilitasi hutan untuk menanam. Dan itu bisa kita kerjakan kalau kita memiliki persemayan besar. Jangan sampai kita sering dulu mencanangkan menanam sejuta pohon, menanam sejuta pohon di mana-mana tapi nur serenya nggak ada, persemayannya nggak ada. Dari mana bibitnya? Sehingga saya senang setelah hampir satu setengah tahun persemayan mentawir selesai pada hari ini, dan dengan kapasitas 15 juta bibit ini akan bisa kita pakai untuk merehabilitasi hutan kembali, kemudian juga untuk menanam, mereklamasi bekas-bekas tambang, baik dengan tanaman-tanaman yang cepat tumbuh, fast growing species, dan tanaman-tanaman yang lain. Yang saya senang selama ini dibangun, saya ke sini mungkin sudah 6 atau 7 kali, banyak sekali bibit-bibit yang pohonnya sudah tidak ada tetapi bibitnya bisa dihadirkan di persemayan mentawir ini. Sungkai misalnya, ada. Dan pohon-pohon endemik, tanaman-tanaman endemik yang ada di Kalimantan, semuanya ada di persemayan mentawir ini, baik Meranti, Kapur, Tengkawang, Ulin, Bangkire, dan juga ada bibit jambu-jambuan yang nanti akan ditanam di beberapa titik untuk makanan satwa, makanan burung, sehingga muncul kembali satwa-satwa yang dulunya sudah berkurang atau tidak ada menjadi ada. Dan yang saya senang yang kedua, di sini juga dimulai pembangunan pusat plasmanufah yang di dalamnya ada biobank dan juga seedbank. Tanaman-tanaman misalnya Soria, Triub, Balanov yang barangnya sudah sulit, sekarang diadakan kembali yang nanti akan dibuat bibit, baik lewat kultur jaringan dan lain-lainnya, bisu kultur sehingga kita akan memiliki kembali tanaman-tanaman yang dulunya banyak sekali ada di hutan-hutan tropical rainforest yang ada di Kalimantan. Dan juga sperma satwa-satwa yang mulai sudah sangat berkurang, juga sudah ada yang nantinya itu bisa dipakai untuk bayi tabung. Hewan-hewan yang sudah tidak ada, saya senang itu sudah barangnya sudah ada di IPB sebagian, yang nanti akan diperkaya lagi apabila di sini menjadi pusat plasmanufah. Dan itulah yang lama kita inginkan dan kita harapkan betul-betul sekarang ada. Dan juga tidak hanya di persemaian mentawir, kita memiliki persemaian di Rumpin di Jawa Barat, kita memiliki untuk khusus mangrove di Provinsi Bali, di Denpasar, dan di tempat-tempat lainnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Kehutanan. Ini menjadi sebuah komitmen terhadap global mengenai perubahan iklim yang telah kita tanda tangan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan persemaian mentawir di Kabupaten Penajem Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!